Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita channel petani muda Sandilahat kotago Oke pada kesempatan kali ini kita nak mencoba atau praktek langsung atau praktek langsung penungasan atau pemangkasan pada peti sambung ini karena inilah kita perhatikan terkhusus untuk seputaran ketagung lahat pagar alam atau besumah halibang itulah umum kita temui namanya kau setekan jadi itu pun kita review atau kita kini hampir semua jenis setekan itu sama jadi hampir semua tahu bingkuk jalaupun ada lain ada jenis kau cipetabang atau apa jadi karakter masih sama menurun menurun jadi untuk kesempatan kali ini kita nak mencoba langsung praktek pemangkasan juga pemilihan dahan sekaligus dahan yang kita pelihara bakal tahun depannya Oke Bang lanjut saja hanya sebelumnya bagi memang memang atau kakang-kakang apa adik-adik senak-sanak undangkan cil bersama libal ya nonton video ini jangan lupa like ke komen dan subscriber maka channel kita ini pasak berkembang pasak maju juga pasak pula berbagi sedikit demi sedikit pemahaman tentang kawul jadi intinya channel kita ini akan membahas seputar pemahaman kawul dan berusaha mengajak atau sesama belajar ngahi petani kita di dusun-dusunan maka kita berupaya sesama buat ningkatkah hasil produksi kawul kita langsung kita lanjut saja ke video Oke kita lanjutlah nah disini kebetulan kitalak nemukah kau setekan ini kau setekan ini kalau kita perhatikan ini jarang ditunasi ya ini jenis kau bingkowul ya nuhon-nuhon dahan adalah berlapis-lapis nah ini kalau kita perhatikan ini jarang ditunasi nah disini apakah aku nak praktek langsung disini semua di kawul ini karena semoga ini dapat diterapkai bunyi ngahi mamang-mamang atau kakak-kakak nonton video ini simak dan saksikan sampai habis video ini memang langsung kita lanjut saja ke tutorial emang kameramen aja di parahkan dikit manceng mamang-mamangnya nonton untuk kakak-kakak lebih jelas hidup ini kakak dia langsung meraktikannya amuk kecepatan pacar di skip-skip diulang-ulangnya dikit manang kita review yang pertama disini tunas ceng ini elak kita bahas di konten sebelumnya tunas pengandu jadi tunas-tunas ini kita buangnya selain di tunas ceng di sini ada pula tunas mas ranting produktif mau nah ini disini pun dia masih ngeluarkan aja masih ngeluarkan begitu sebetul ranting produktif dia masih kabupu omong biarpun tumbuh di sini cuman artiannya dia berproduksi tidak untuk selanjutnya mungkin dia berproduksi sekali jadi kita ditahu ngandalka bedewa bed selanjutnya itu pun pertumbuhannya di sini sangat mengganggu pada pertumbuhan yu lanjutan ini mah lanjutan ini ataupun ke bedewa ini oke lanjut kita ke caranya praktik emang kita lanjut fokus ke tunas ceng kita fokus ke tunas ceng yang usahakah pengguntingannya itu berada tepat mah jadi menis-menis ceng kanting-kanting matinya gitu siapa igal itu dah emang nah oke tunas ceng ini gitu siapa igal itu ini produktif tapi pertumbuhannya terlalu jauh dari batang hitam ini emang sehingga kestabilan atau kesuburan bahan ini pun terpengaruhi jadi jadi kita review keadaan buah disini buah itu ini emang nah akibat dielak terlalu akap pigi nah rimbuniga lakap itu jadi kalau kita review sekeseluruhan buah ini buah hampir deh iya jadi untuk mamang-mamang apa ya kawunya akapiga api rimbuniga jadi kita cekai solusinya ini bisa oke lanjutlah untuk yang ini kita kita di sini melihara jahat super saja atau tunas lagi oke kita fokus ke cabang ngelipat mau atau cabang balik nah ini nak kita perhatikan cabang ngelipat di tumbuh sini ngelipat kesana jadi otomatis ganggui arusannya mau langsung kita pangkas aja oke mang pangkas kemudian di sini ada gigi ngelipat mang pangkas plus kemudian di sini ini ada cacing lagi mau kita buang ini tahan ini sedang berproduksi mau ini ada cacing ada kulit cacing ini nak kita buang juga lagi mau harusnya kita pangkas bisa di awal langsung mau berhubung ini di bawah itu jadi kita ambil kiri-kiri ya Kak bu produksi saja di tahun depan jadi untuk tahun ini kita anggap kebun ini baru proses perbaikan jadi kita usahakan pengaturan dahan ini jadi saling tumpang tindai memang memang kepertumbuhan sama sesama alap ini dia biar ia terganggu ini dia memang tunas lagi yang kalor ini nah banyak langsung kita tetap saja di sini tanggal di sini ini raja mang karakter aja ya Kak ngempas lagi Kak ngembang nah itu cuman karena di sini kemahis bide kita tiare terlalu dipiare pertumbuhan pun terhambat ataupun terganggu ini ini kita masih bisa pakai untuk lanjutkan ke B2 nah seperti ini kita lanjutkan ke B2 ini masih bisa cingai mau jadi untuk proses ini jangan juga mau mau jangan rasa gerasa gerusuk mau jadi kita perlu perhatian kecil jadi keliling-keliling kita ingin nah boleh lihatnya gimana gitu kiri ngaruk yang janggal tuh ini bisa pakai jadi gitu disini menyari aja tahan super saja nah ini lanjut ke B2 nah bawah ini lah nah bawah ini lah biar berapa dia hanteng mati kalau jadi lagi buah langsung kita tetap saja ini pun langsung kita tetap pula kemudian dia ini ini kita ini di produksi cuman buah masih ada sayang nah kita beralih ke sini lanjut sama seperti tadi bang kita capai ngelipat ngelipat kudai ini ngarik ngarik kudai kira kira kalau ini nama bang ini laki nak nang lipatlah jauh benang ada di sini bang kita capai otomatis kita tinggal melakukan pemilihan dahan di sini nah sini alap ini tumbuh di pangkal subur nah ini juga bagus tapi produksinya dia lah bubungu dan dia pun lah pertumbuhannya lah di jadi untuk ini ini itu kosong lagi kemudian kita lanjut ke agimang bismillah gmail nah hanteng-hanteng mati ini kita capai ya nih ada hanteng mati lagi ini dia kembal jadi salah satu berkalahan kira-kira sudah ini dia terganggu ini ini jadi jadi kita buang ini jadi kita ambil itu juga karena kira-kira juga kita lanjut ke di inilah dia lanjut lagi ini dahan super tumbuh di pangkal dan posisinya pas pertumbuhannya pun masih ini luar biasa satu dua ini tiga lanjut lagi waw disini banyak dan cacing waw nah ini lah cacing kan ini pertumbuhan ini mandak jadi dilanjut lagi cuma kita ganti saja dengan ini kita lihat lagi oh ini ada dua jadi yang ini kita pangkal langsung ini pangkal nah disini ada tiga disini ada tiga ini satu dua tiga cuman yang dua ini arah balik kesini cuman ini perkembangan dari bawah ini cuman kita biarkan kita terlebih dahulu kita fokus lagi ke hidup penganduran oke kita tidak salah dalam melakukan sortasi ataupun pemilihan bahan yang akan berproduksi di tahun selanjutnya oke yang ini langsung kita buang jadi untuk disini kita anggap bagus karena bahan di bawah itu pun lebih di bawah nah ini cacing kalau ini sebenarnya kalau kita nak melakukan pemangkasan permanen loh ini bang ini namanya pemangkasan permanen ini lemak kita lakukan di musim itu lah jadi tidak biar hija-hijakan kita nak hija ke buah nak saya nggak buah pokoknya mana aslinya ngaruk mana aslinya di dakur tuh pangkak kira-kira penampakan ini disini ada bahan ada bahan 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 pula ini bahan 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 dan ini pun lah termasuk banyak dan pertumbuhan bahan ini ke depan dia panjang mengikuti posisi tinggi atau mendapatkan dan otomatis dengan sistem ini apa namanya sinar matahari lebih jelas lebih lantang dan lebih kebagusnya jadi otomatis proses pembungaan ataupun proses pembuahan stabil dan maksimal sehingga reduksi kawur itu bisa meningkat agama jadi disini keinggian kali ini nak ngajak kita sesama petani kawur khusus di daerah ketagung dan sekitar agar kita lebih hati-hati lagi dalam merawat kawur kita sesama belajar dalam merawat kawur yuk solusinya kita pakai solusinya secara bersama-sama kira-kira ini penampakan 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 hampir susah memang disini karena kita sebut kopi payung karena bentuk bulat artinya yang dahan ini dia fokus ke arah situ disini kita ke arah situ disini 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 dan kemungkinan nanti dia akan tumbuh disini dia nantinya kemungkinan tumbuh disini atau tumbuh disini gunanya dia melengkapi dia masih kosong di area sini ini masih kita paca tambah isi kok lagi kita tambah isi kok lagi jadi intinya jangan sampai belapis-lapis ini ini kita kita kira itu penjelasan singkat semuanya semoga turun ini sebetul-sebetul dimanfaat bagi mama-mama ya terjun langsung ke dunia kopi jadi ini namanya atau umum disebut peremajaan 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 menstabilkan produksi kita kita jadi inilah hasil akhir dari pemangkasan kita tadi bagaimana ini kita melakukan pemangkasan melakukan perhatian sekaligus penyimpanan bahan atau pemeliharaan bahan di tahun berikut jadi putar kamera ini bahan lanjut ke kedua ini bahan ini bahan jadi dia kelihatan rapi yang kedua pertumbuhannya dia disaling mengganggu satu sama lain kemudian nantinya untuk proses pembungaan atau pembuhan Insya Allah berjalan dengan sukses oke ini penampakan sesudahnya kalau lo dem kita simak video di sini aku sendiri kak undur diri mungkin di lain kesempatan kita buat konten aja oke oke emang kalau lo dem kita saksi sama-sama ini waktunya aku undur diri mak mungkin di lain kesempatan kita sambung lagi pembelajaran kita dan untuk kopi ini ini kopi setekan tidak jadi jangan kesehat bukan buah bukan alap cuma kurang mungkin kurang terlalu akal jadi sekian menggunakan inspirasi atau pemahaman kopi sendika memang jangan lupa nantikan pula video selanjutnya oke emang saya Birgwansa undur diri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima terima